Intro Pak Eko Saya mengucapkan terima kasih Atas kerjasama kita selama ini Saya juga mengucapkan terima kasih Atas kesempatan yang pernah Memberikan Pak Eko kepada saya Sehingga saya bisa Bekerja selama 5 tahun ini Saya juga mohon maaf Apabila selama kita bekerjasama Ada kekurangan Ada kesalahan yang saya perbuat Dan harapannya Di tugas dan tamu jawab Pak Eko yang baru Diberi kemudahan Dan apabila menemui kendala Di hal-hal engineering Jangan suka untuk Menghubungi saya Pak Terima kasih Pak Eko Dan semoga Tetap menjadi Leader yang terbaik Sukses Selamat sore Pak Eko Terutama dan utama sekali Saya ucapkan terima kasih Pak Eko Untuk semua pimpinan Dan kesempatan saya berkarir Selama di HBC Saya tahu Saya masih punya banyak kekurangan Untuk mencapai Untuk mencapai full goal yang pernah Pak Eko sampaikan Saya usahakan Dan saya tetap berjuang Untuk apa yang Pak Eko Harapkan dari saya Dan khususnya untuk pencapaian saya pribadi Dan Untuk Pak Eko Tetap semangat Terus berjuang Pak Semoga sukses di tempat baru Dan Bahwa juga Teman-teman kami Dan kami sekalian Berjubah suksesan Pak Semoga tempat baru Bisa terus berjaya Selamat Pak Untuk Pak Eko Saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Sudah memberikan kesempatan saya Untuk berkarir di HBC Indonesia Khususnya di Daan Mokot Plan Apabila dalam kita bekerjasama Saya mensupport Pak Eko Ada Kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan Saya ucapkan Maaf ya sebesar-besarnya Untuk Pak Eko Semoga sukses Selalu diberikan kesehatan Dimanapun saja berada Dan Jangan lupa Jaga berat badan Dan Jaga kesehatan Sukses selalu buat Pak Eko Hai Pak Eko Apa kabar Tentang Pak Eko Yang saya tahu Dari dulu sampai sekarang Pak Eko itu orangnya tegas Perfeksionis Pakut Kemudian Orangnya kadang suka bercanda Terus Dia Orangnya Membebaskan Kaya Yang penting Sesuatu yang lu mau ngapain Yang penting kerjaan lu beres Cepat Dan Tapi gue suka Terus Kalau hal yang paling ingat Sama Pak Eko Ya itu sih Mesti Membuat kita Untuk bekerja Dengan cepat Tapi juga harus Dengan benar-benar Terliti Ya Betul Sekali Jadi Beginilah tentang Pak Eko Untuk kedepannya Sukses ya Pak Di tempat yang baru Semoga juga mendapatkan tim yang lebih solid Dan bisa bekerja sama Lebih baik lagi Pak Iya Oke Pak Eko Cahayu Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kami dari Engineering dan Mogot Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Eko Yang selama ini membimbing kami Menjadi leader yang baik Tegas Dan juga kami ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Jika selama ini kami belum bisa Memenuhi ekspektasi Pak Eko selama ini Dan juga harapannya Agar Pak Eko lebih sukses Di kehidupan yang lebih baru Di perusahaan yang lebih baru Dan juga Terakhir Sekali lagi Selamat untuk Pak Eko Mudah-mudahan tidak lupa dengan kita di Dan Mogot Pokoknya Pak Eko selalu di hati Kami tim Eros mohon maaf Karena sering bikin susah Bapak Doakan kami menjadi tim yang Bapak impikan Kami mendoakan Semoga Bapak di tempat yang baru semakin sukses Amin Jangan lupakan kami ya Pak Kami dari R&D dan Kualiti Pak Eko harus sukses di depan baru Mungkin suatu saat kita bisa ketemu di tempat yang baru atau depan yang lain Terima kasih Sakses di depan yang baru Sakses di depan baru Sakses di depan baru Pak Eko sering terjadi gesekan Pada dasarnya itu hanya untuk tujuannya satu memajukan perusahaan Hens RPC Akhir kata Sakses di depan baru Pak Eko video ini kita mesembahkan untuk Pak Eko Pak Eko itu orangnya Hobinya agar oke ya Perokok berat Suka MU Kali itu pasti suka ngebut Pak Eko sukanya makan pisang Uyuran Burung maleo dari Sulawesi Ikan budan-budan hidup di Kali Pak Eko hari ini boleh pergi Kalau tidak perasan boleh kembali lagi Semoga Pak Eko lebih sukses Halo Halo Ya Nabi siapa? Nabi Ya iya Ini siapa? Eko Eko Oh iya Pak Sering apa Pak? Sering apa ya? Lagi revisi layout ini Pak Layout yang Bapak minta Pak Oke berapa lama lagi? Mungkin sekitar 1 jam lah Wah Aman 1 jam Saya butuh cepetan tuh Iya ini Pak Soalnya yang Bapak minta ini Untuk kolom ini Pak Jadi harus digeser lagi nih Pak Nah Kamu Kamu Bawainnya mesinnya sesuai dengan yang saya minta Ehm Oke Pak Cuman Memang ini Pak Nanti Malah mentok kolom Gimana nanti Pak? Ya Tidak tahu Kalau perlu Kolomnya kamu geser Ini nanti Ini nanti malah Roboh ini Pak Fabrik Pak Kalau digeser kolomnya Pak Ya saya nggak peduli Kan kamu yang ngedesain Coba mau pikirin Bagaimana caranya tuh Kalau bolong digeser Mesin itu bisa masuk di situ Jadi saya maunya sesuai dengan yang saya nekat Oke Pak Semua udah besi Bagus Perimeter yang membuat Perimeter yang berapa? Ada lima Pak Di mana saja? Di Popa Bagil Pemberian RTG Koji Terus yang dua? Ada di TPS Pak Nah itu semuanya kondisinya udah bersih? Sudah bersih Pak Oke Pak Itu apa? Perimeter itu Menurut kamu apa? Pak Kontrol Pak Waduh Kan gue udah pernah bilang Perimeter itu adalah Dari segi Seperti di pabrik Bukan tertentu di mana Pak Kontrol itu parameter Lu cek lagi sekarang? Ya Ya Siap Makasih Pak Siap Dua, tiga Sukses dan suara Pak Eko Semoga semuanya sukses di tempat yang baru Jangan mencari kami